Intro Ahmad Syahroni menjadi saksi di sidang lanjutan peperasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yaisin Limpo. Wakil Ketua Komisi 3 DPR ini dicicar majulis hakim soal pengembalian uang senilai 800 juta rupiah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Syahroni beralasan pengembalian uang dilakukan saat mengetahui uang tersebut berasal dari dugaan korupsi di Kementan. Selain Syahroni, Putri Syahrul, Indira Cundatita turut dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang dilaporkan Lena kepada saya setelah diperiksa oleh KPK itu nilainya 820 juta yang mulia. Ditambah 40 juta yang ditransfer ke rekening fraksi Partai Nasdem sumbangan bencana alam. Sumbangan bencana alam, 40 juta itu ya? 40 juta. Jadi 820. 820 sama 40 juta yang mulia. Itu saudara, itu saran dari pendidik KPK dan saudara memberikan cash waktu itu ya. Ada tangan terima? Ada tangan terima. Berita acara penyerahan ada semua ya? Kenapa dikembalikan? Kenapa saudara harus kembalikan? Kan berani aja. Ini kan jelas uang resmi. Ini bukan uang legal, iya kan? Ini legal uang ini. Kenapa harus dikembalikan? Jadi karena kami tahu dari pemberitaan uang tersebut adalah uang dari hasil yang tidak tepat, maka secara moral sebagai pendara umum, setelah mendapat laporan dari Bulena, saya langsung hari itu juga untuk mengembalikan uang tersebut yang mulia. Sebetulnya kan dari awal saudara-saudara lu pikir gitu ya, dari awal bahwa ini kan ketua panitanya menteri.